Kemarau panjang belum berakhir, sekitar 2 hektare lahan warga dan kawasan hutan di Kelurahan Ngatru ke Jomotan Teringgalai, Kabupaten Teringgalai, Jawa Timur, hangus terbakar. Meski lokasi lahan terbakar berdekatan dengan kawasan permukiman, namun api bisa dipadamkan sebelum merembet ke area permukiman. Kebakaran lahan milik warga dan perhutani di Kelurahan Ngatru ke Jomotan Teringgalai kini diketahui terjadi pada 5 Oktober 2023 sejak siang hari. Awalnya lahan ini sempat terbakar kemudian berhasil dipadamkan oleh warga. Namun pada pukul 15.30 lahan kembali terbakar dan semakin meluas, sehingga warga melaporkan kejadian ini ke Tim Pemadam Kebakaran Satpol Pepinga Teringgalai. PLT Kepala Satpol Pepinga Teringgalai Triadi Admoro mengatakan karena lokasi kebakaran sulit dijangkau, proses pemadaman lahan dilakukan dengan peralatan seadanya, yakni dengan gepiokan dan membuat sekat bakar api. Sehingga api tidak merembet ke lahan yang lebih luas. Sekitar pukul 17.15 WIB api bisa dipadamkan oleh petugas. Satpol PP Damkar menerima laporan dari warga adanya kebakaran hutan lahan di sekitar RT23 Kelurahan Ngatru, Kecamatan Teringgalai. Kita pukul 15.30, kemudian rekan-rekan Damkar menghubungi semua para pihak stakeholder dalam usur, termasuk DPPT, DPPT, DPPT dan sebagainya. Ini kemudian kita segera ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Alhamdulillah sampai pukul 17.04 WIB api sudah dipadam. Luasan? Sekitar kurang lebihnya sekitar 2 hektare. Ketodanya? Tentunya melihat lokasi, karena jalan menyempit dan sebagainya menggunakan manual. Jadi kita lakukan dengan alat-alat manual untuk dilakukan pemadaman dengan pemadaman dan sebagainya. Kemudian sekat bakar dan sebagainya. Dekat dengan permukiman warga? Lokasinya ada yang berdekatan dengan pemukiman warga, namun demikian ini sudah kita antisipasi. Triadi juga menambahkan kebakaran lahan di Teringgale kini bukan pertama kali terjadi. Sejak kemarau panjang, kebakaran lahan sudah terjadi di 10 desa yang ada di 7 kecamatan Teringgale. Setidaknya kebakaran tersebut bisa ditangani oleh tim gabungan yang selalu sigap terjun langsung ke lapangan. Terima kasih telah menonton!